Salam teman-teman, vibes kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Masih terasa ya? Teman-teman sudah tahu belum? Satu hari sebelum Paus Franciscus datang ke Indonesia, Kementerian Komunikasi dan PT.Pos Indonesia meluncurkan seri khusus kunjungan Paus Franciscus. Penandatanganan sampul hari pertama perangku dilakukan oleh Kominfo dan PT.Pos Indonesia di Plaza Maria, Katedral Jakarta pada hari Senin 2 September 2024. Ini dilakukan juga oleh Uskup Agung Jakarta sebagai inisiator untuk perangku seri kunjungan Paus Franciscus, Kardinal Ignatius Suhario dan Ketua Panitia Kunjungan Paus Franciscus, Bapak Ignatius Jonan. Serta disaksikan oleh Juru Bicara Kunjungan Paus Franciscus, Pastor Thomas Ulun Ismoyo dan Kepala Paroki Katedral Jakarta, Pastor Albertus Hani Rudi Hartoko S.J. Perangku ini tidak hanya memajang wajah Paus Franciscus, tetapi sekaligus memuat tema yang diusung dalam rangka menyambut kehadiran Bapak Suci, yakni Faith, Fraternity, and Compassion. Diharapkan nantinya, perangku yang akan tersebar ke seluruh dunia ini akan membawa pesan persaudaraan bagi siapapun yang akan memilikinya. Tema ini adalah cermin dari dinamika hidup gereja katolik di Indonesia. Kita ingin bertumbuh dalam iman. Ketika bertumbuh di dalam iman sejati, pasti dengan sendirinya akan bertumbuh dalam persaudaraan. Dan ketika persaudaraan sungguh sejati, puncak buahnya adalah bela rasa. Tema ini bukan hanya tema yang berlaku untuk gereja katolik di Indonesia, tetapi juga untuk seluruh bangsa kita. Kardinal Suharyo berharap bahwa dengan tersebarnya perangku ini ke seluruh penjuru dunia, akan menyebarkan pula semangat yang tertulis di dalam perangku itu. Sehingga semua orang semakin giat mewujudkan perdamaian dunia melalui semangat bela rasa kepada sesama. Perangku adalah duta bangsa dan penanda sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah dikunjungi oleh Bapak Paus dan pernah melakukan misa sekaligus memberkati Indonesia. Desain perangku berupa potret Paus Franciscus dalam dua posil. Semoga ini menjadi kenang-kenangan kepada masyarakat Indonesia bagi pencinta perangku atau filateli dan kita umat katolik atas kunjungan Paus Franciscus di Indonesia. Perangku ini dicetak secara terbatas. Apakah teman-teman ada yang punya perangku ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!